Intro Ada sebuah ilustrasi yang memperlihatkan teori multiverse sense tentang luas dan besarnya alam semesta. Teori pengilustrasian alam semesta ciptaan manusia ini sebenarnya cukup untuk membuat kita sadar betapa kecilnya bumi manusia dibandingkan dengan besarnya Allah SWT. Berikut videonya Terima kasih telah menonton! 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 Video tersebut hanyalah sebatas teori dari para ilmuwan sains saja Yang itu berarti bisa jadi benar dan bisa juga salah Namun dengannya kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah Bahwa bumi kita bagaikan sebuah cincin kecil di sebuah gurun pasir yang luas Bahkan dalam penciptaan alam semesta ini Allah SWT menciptakannya dalam 6 masa Hal ini sebagaimana firmanya dalam Al-Quran Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa Lalu dia bersemayam di atas ars Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi hatnya Mahsuci Allah Tuhan seluruh alam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 54 Maksud langit dan bumi dalam ayat tersebut adalah Semua yang ada di alam ini Termasuk alam yang ada di antara langit dan bumi Ada pun makna 6 masa Dalam ayat tersebut bukan 6 hari Yang kita kenal saat ini Tetapi 6 masa sebelum penciptaan langit dan bumi Yang mana sehari di sisi Allah sama dengan seribu tahun Hal ini sebagaimana firmannya Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 47 Dan ada pula yang menyebutkan sehari di sisi Allah sama dengan 50 ribu tahun Seperti dalam firmannya juga Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun Al-Quran Surat Al-Ma'arij Ayat 4 Selain itu dalam ayat yang lainnya Allah SWT juga menjelaskan tentang kebesaran dan keagungannya Dalam menciptakan tujuh lapis langit Allah SWT berfirman Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh diatasnya Dan kemudian dia berkahi Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya Kemudian dia menuju ke langit Dan langit itu masih berupa asap Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi Datanglah kamu berdua menurut perintahku Dengan patuh atau terpaksa Keduanya menjawab Kami datang dengan patuh Lalu diciptakannya tujuh langit dalam 2 masa Dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing Kemudian langit yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang Dan kami ciptakan itu untuk memelihara Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa Maha mengetahui Al-Quran Surat Fusilat Ayat 10-12 Dalam ilmu astronomi Langit adalah seluruh ruang angkasa semesta Yang didalamnya ada berbagai benda langit termasuk matahari Bumi, planet-planet, galaksi-galaksi, superkluster, dan sebagainya Langit yang berisi bintang-bintang itu Memang disebut sebagai langit dunia Dan itu pula yang dipelajari oleh para ahli astronomi selama ini Yang diduga diameternya sekitar 30 miliar tahun cahaya Dan mengandung triliunan benda langit dalam skala yang tak terhingga Namun demikian Ternyata Allah menyebut langit yang demikian besar dan dahsyat itu Baru hanya sebagian dari langit dunia saja Dan bahkan mungkin baru langit pertamanya saja Sahabat aswaja Sampai saat ini Masih banyak perbedaan pendapat Tentang langit pertama dunia Apakah yang dimaksud dengan langit pertama dunia itu Adalah langit biru yang kita lihat saat ini Atau langit yang berada di atas alam semesta Atau justru langit di tempat lainnya Maka dimanakah langit pertama Sampai langit ketujuh Yang Allah ciptakan dengan keagungannya tersebut Allahuaklam Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mah mengetahuinya dengan ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh